Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di ZUHA INSEE Channel Apa kabar semuanya Sobat Hiro? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik-baik saja Episode ini saya buat bersambung dengan episode kemarin Kalau kemarin kita sudah membahas apa yang disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj Siapakah mereka? Kita sudah membahas itu Dan pada episode kali ini kita akan sedikit membahas Tentang dimanakah letak tembok Zulkarnain Yang dibangun oleh Raja Zulkarnain Yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj Karena masih menjadi berdebatan hingga saat ini Dimanakah sebetulnya lokasi yang disebut dengan penjara Atau kurungan dari Ya'juj dan Ma'juj Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini Ayo kita belajar bersama Jangan skip videonya dan seperti biasa kita putar dulu intronya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sofi dari Miss Jatimfer 2019 Jangan lupa dukung terus channel dari Z2H Insert videonya sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa sekarang juga like, comment, and subscribe Terima kasih Banyak ilmuwan yang setidaknya sudah memiliki hipotesis Dimanakah sebenarnya lokasi yang disebut dengan penjara Ya'juj dan Ma'juj Atau kurungan Ya'juj dan Ma'juj Yang pada masa lalu sudah dibangun oleh Raja Zulkarnain Dengan tujuan agar mereka yaitu Ya'juj dan Ma'juj Tidak lagi melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi Para ilmuwan-ilmuwan tentunya Mengumpulkan beberapa referensi-referensi terpercaya Dimanakah lokasi tersebut Setidaknya informasi-informasi tersebut Salah satunya adalah bersumber dari kitab suci Al-Quran Pada kitab suci Al-Quran diterangkan bahwa Penjara atau kurungan yang dibangun oleh Raja Zulkarnain itu Terbuat dari campuran besi dan juga tembaga Tentunya ini menarik untuk dibahas Dimanakah sebenarnya Kurungan tersebut berada Karena memang lokasinya tidak dijelaskan dalam Al-Quran Tetapi bahan-bahan atau materialnya Menggunakan campuran logam yang berupa besi dan juga tembaga Ini berarti ada hubungannya dengan ilmu meteorologi Atau ilmu yang bisa mempelajari tentang Bagaimana mencampur bahan-bahan logam Yaitu disebut dengan ilmu meteorologi Barangkali Raja Zulkarnain di masa lampau Itu sudah menguasai cikal bakal Atau setidaknya menemukan sebuah racikan-racikan yang khas Yang disebut dengan ilmu meteorologi Sehingga dicampur dengan besi dan juga tembaga Dalam pembuatan penjara atau kurungan Yakjuj dan Makjuj tersebut Nah sekarang yang menjadi pertanyaan Dimanakah sebenarnya lokasi dari penjara Yakjuj dan Makjuj tersebut? Para ilmuwan berpendapat bahwa setidaknya ada dua tempat yang sangat mendekati Namun di beberapa penelitian menunjukkan ada tujuh tempat yang diduga lokasi dari penjara Yakjuj dan Makjuj ini Tetapi pada episode ini saya akan membahas tentang dua tempat yang diduga atau disinyalir kuat Yaitu tempatnya Yakjuj dan Makjuj atau penjara Yakjuj dan Makjuj tersebut berada Tempat yang pertama menurut para ilmuwan adalah The Great Wall Yaitu tembok besar Cina Yang berada sekitar 50 km di sebelah kota Beijing atau ibu kota Cina Konon bangunan Great Wall ini adalah salah satu bangunan atau satu-satunya bangunan yang bisa terlihat dari bulan Saking besarnya dan saking panjangnya ukuran dari Great Wall tersebut Taukah Anda bahwa ukuran tembok besar Cina itu sekitar 6.000 km Bayangkan saja bangunan tersebut dibangun oleh manusia pada masa lampau Sehingga membuat bangunan ini sampai saat ini pun masih membuat ilmuwan terngiang-ngiang Atau membuat ilmuwan terkagum-kagum Bagaimana caranya membuat bangunan yang sebesar itu, yang super besar itu Hingga bisa terlihat dari bulan penampakannya Tentunya ini kalau dibahas secara sejarah Maka tujuan dibangun tembok besar Cina itu adalah untuk menghentikan invansi pasukan Mongol Di masa lalu Karena di episode sebelumnya ada ilmuwan yang berpendapat bahwa sesungguhnya Ya'jud dan Ma'jud itu adalah pasukan Mongol atau tentara Mongol Karena memang di masa lalu pasukan Mongol itu sangat kejam Suka merusak apapun yang dirasa mengganggunya Kemudian pasukan Mongol tanpa ampun kepada siapa saja yang ditaklukkan pada masa itu Termasuk juga yang terkenal dari pimpinan mereka Ada yang bernama Jengis Khan Kemudian ada Kubilaikan, ada Hulagukan, dan seterusnya Jadi pada episode yang lalu Ada ilmuwan yang berpendapat bahwa sesungguhnya Ya'jud dan Ma'jud itu adalah manusia biasa Yaitu keturunan dari manusia-manusia biasa yang terdahulu Dan menurut ciri-ciri yang lain bahwa pasukan Mongol itu kan bermata sipit Nah tujuan dibangun tembok besar Cina adalah untuk menghentikan infansi pasukan Mongol di masa lalu Agar tidak merusak lagi daerah-daerah yang ditaklukannya Dalam hal ini kemungkinan adalah Cina Karena kalau kita mengetahui pasukan Mongol itu sangat kejam Dan kita mengetahui juga bahwa tembok besar Cina sampai saat ini pun belum ada yang menandingi Bagaimana konstruksinya, kemudian ukurannya seperti apa, sangat super-super besar Kalau Anda ke Cina mungkin Anda bisa berkunjung ke sana, the great wall Salah satu keajaiban dunia yang hingga saat ini masih tetap berdiri kokoh Nah namun kalau kita kembali kepada sumber dari Al-Quran Maka sesungguhnya tembok besar Cina itu tidak ada hubungannya Dengan yang disebut dengan sumber dari Al-Quran Karena memang di Al-Quran disebutkan salah satu bahan atau material dari pembuatan tembok yakjud dan makjud itu adalah Dari campuran besi dan juga campuran tembaga Lantas kemudian ketika kita berbicara tentang the great wall atau tembok besar Cina Bahan materialnya terbuat dari batu bata sehingga tidak nyambung Bagaimana ceritanya ilmuwan mendeskripsikan bahwa tembok besar Cina itu adalah penjara dari yakjud dan makjud Mungkin kalau sekedar menghalangi iya Karena kalau menghalangi berarti yakjud dan makjud itu hanya dihalangi Tetapi kalau penjara atau kurungan berarti ada sebuah bangunan yang mengurung mereka Sehingga mereka tidak bisa keluar lagi dari tempatnya Oke kita tinggalkan dulu tembok besar Cina ini Atau tempat yang diduga tempat pertama tentang penjara yakjud dan makjud tersebut Lantas dimanakah yang kedua tempat yang kedua yang diduga adalah penjara dari yakjud dan makjud Tempat yang kedua ini berada di pegunungan Georgia Atau di daerah Georgia yaitu sebuah daerah yang ada di kawasan Georgia atau negara Georgia Dekat negara Rusia Pegunungan tersebut disebut dengan pegunungan kaus-kaus atau pegunungan kaukas Apa yang menarik pada daerah tersebut atau pegunungan kaukas itu Di situ dijelaskan bahwa ada sebuah gunung Ada sebuah daerah di antara dua celah gunung Di situ terdapat beberapa peninggalan-peninggalan atau semacam tembok yang terbuat dari campuran logam Dan juga dalam hal ini logamnya berupa besi dan juga tembaga Nah para ilmuwan mensinyalir bahwa dulunya memang tempat itu pernah ada tembok yang sangat besar Dan ternyata ketika diteliti ilmuwan menemukan bahwa campuran materialnya tembok tersebut Itu ternyata bercampur dari campuran besi dan juga campuran tembaga Ini mengindikasikan bahwa atau setidaknya hipotesisnya lebih kuat daripada hipotesis yang pertama di tembok besar Cina itu Jadi di dalam Al-Quran sendiri di Al-Kafi itu dijelaskan bahwa tembok yajud dan makjud itu memang diapit oleh dua gunung Nah di situ ada memang dua gunung yang memang mengapit pada daerah tersebut Dan ternyata bukan tanpa alasan mengapa Raja Zulkarnain itu dulu membangun materialnya dengan menggunakan campuran besi dan juga tembaga Barangkali memang di daerah situ kandungan materialnya dalam hal ini adalah logam kemudian yang berhubungan dengan besi tembaga Memang mungkin sangat banyak dan makanya Raja Zulkarnain membuat materialnya untuk mengurung yajud dan makjud itu sekuat mungkin Dengan menggunakan ilmu metalurgi atau ilmu yang bisa mempelajari tentang bagaimana meleburkan logam-logam Dalam hal ini adalah besi dan juga tembaga Sehingga tercampurlah sebuah materi atau bahan yang sangat solid dan sangat kuat yang tidak bisa ditembus oleh tenaga manusia pada masa itu Nah kemungkinan pegunungan kaus-kaus itu memang disinyalir adalah tempat yajud dan makjud Karena memang tempatnya memang sangat identik dengan yang disebutkan oleh Al-Quran itu Dan menurut ilmuwan bisa saja pada masa lampau memang di daerah tersebut memang menghasilkan logam-logam yang sangat berkualitas tinggi Pegunungan itu kalau di Google ya, kalau di Google Map itu terletak di kawasan utara Georgia dan juga selatan Rusia Dan sampai saat ini pun ilmuwan masih menjaga ketat gunungan-pegunungan itu Mungkin di masa lalu ada orang yang membangun peninggalan-peninggalannya di situ Dan kemungkinan besar itu adalah Raja Zulkarnain Nah nanti di episode selanjutnya kita akan membahas siapakah yang disebut dengan Raja Zulkarnain itu Tetapi walaupun kita skeptis ya, ada orang yang skeptis terhadap hipotesis itu Tapi setidaknya ilmuwan sudah bisa menemukan sebuah titik terang Dimanakah letak dari penjara Ya'jud dan Ma'jud atau kurungan Ya'jud dan Ma'jud itu Karena kalau tembok besar Cina itu kan hanya sekedar mengurung ya Artinya tidak membuat celah yang sangat signifikan Tetapi kalau di antara dua gunung yang diapet oleh dua gunung Itu berarti di sana kemungkinan besar orang akan sulit untuk keluar dari situ Karena memang pegunungan-pegunungan di sana sangat berbeda dengan pegunungan-pegunungan yang ada di belahan dunia lainnya Sehingga bukan tidak mungkin peninggalan tersebut itu memang betul-betul Tanpa adanya perencanaan yang matang tidak mungkin sampai saat ini bertahan Karena memang kalau kita telusuri lagi sejarahnya itu kan banyak sekali yang tidak bisa terungkapkan di dunia ini Banyak sejarah-sejarah yang tidak bisa terungkapkan Salah satunya adalah dimanakah letak penjara Ya'jud dan Ma'jud itu Sehingga kalau bangunan itu dibiarkan secara terbengkalai Bukan tidak mungkin di masa lalu bangunan tersebut diperuntukkan Atau setidaknya bangunan tersebut memang dibangun untuk tujuan-tujuan yang sangat sakral Dalam hal ini mungkin adalah bangunan yang diperuntukkan Agar tidak membuat Ya'jud dan Ma'jud itu keluyuran lagi Atau keluar lagi mengganggu manusia yang lainnya Sehingga dua tempat itulah yang disinyalir kuat sebagai lokasi atau penjara Ya'jud dan Ma'jud Kalau dalam bahasa Ibranina adalah Gog and Magog Ya setidaknya kita bisa menemukan atau setidaknya menemukan gambaran Dimanakah kedua atau tempat yang disebut dengan penjara Ya'jud dan Ma'jud itu Ada juga yang skeptis ada juga yang percaya Tapi setidaknya itulah fakta-fakta sejarahnya Memang kalau kita membaca literatur dari satu sumber Ya kita memang akan kaget Tetapi kalau kita berbicara tentang literasi-literasi yang banyak Maka kedua tempat tersebut itu memang sangat diduga kuat Atau diduga tempat yang disebut dengan penjara Ya'jud dan Ma'jud Yang pertama adalah tembok besar Cina atau The Great Wall Kemudian yang kedua adalah penggunungan kaus-kaus Yang ada di daerah Georgia dekat dengan Rusia Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya Agar kita selalu meningkatkan literasi Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini berkembang Like, comment, share, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh